Oke, baiklah, kita sekarang ada di video yang bagian ketiga, semoga kalian belum terlalu lelah, ya mungkin sebelum masuk ke video ketiga ini, kalian mungkin bisa minum kopi dulu atau bersantai-santai dulu sebelum kita masuk ke bagian yang tersulit ya, bagian yang tersulit dalam faktorial ANOVA, jadi ketika kita melakukan deteksi pada efek interaksi antara satu treatment dengan treatment yang lain. Jadi kalau tadi main effect itu hanya melihat individual efek dari masing-masing treatment, namun ketika kita mau melihat efek interaksi, itu berarti kita melihat salah satu treatment itu sebagai kondisi, ya kondisi di mana variable dependent itu berubah tergantung, tergantung apa namanya, tergantung, tergantung perlakuan yang lain atau variable independent yang lain. Jadi misalnya, ada persilangan ya, namanya juga interaction, berarti ada persilangan, ketika misalnya ada efek satu perlakuan, itu terubah, tergantung pada level perlakuan yang lain, misalnya gini, jadi jangan-jangan efek musik klasik, ya, efek musik klasik itu hanya akan lebih tinggi atau lebih rendah, itu tergantung dia dikasih makanan apa. Jadi kalau misalnya seekor kucing, tadi kita akan lihat si wet food itu nggak terlalu banyak berkontribusi ya, tidak terlalu banyak berdampak pada, apa namanya, pada durasi membaca, namun bisa jadi wet food itu bisa bermanfaat kalau dia diberi makanan yang mana. Nah, jadi efeknya wet food itu baru kelihatan kalau si kucing itu diberi makanan tertentu. Nah, berarti efeknya wet food itu kondisional tergantung jenis makanan apa yang kita kasih ke kucing tersebut, ya, sehingga kemudian kita lihat di situ ada efek interaksi antara jenis makanan yang diberikan kepada kucing dan jenis musik yang diberikan kepada kucing. Ya, jadi efek dari satu perlakuan itu kondisional atau bisa berubah tergantung level perlakuan pada treatment yang lain. Nah, seperti itu. Cara yang termudah, cara yang termudah untuk mendeteksi ada atau tidaknya efek interaksi itu adalah dengan cara melihat estimated marginal mean spot. Ya, jadi kita lihat efek visualnya, kita melakukan inspeksi secara visual. Itu yang termudah, ya. Jadi, kalau seandainya IMM plot kalian itu bentuknya seperti ini, seperti 4 ini, ya, maka kemungkinan besar efek interaksi itu tidak terjadi, ya. Maka kalau misalnya diagramnya seperti ini, plotnya seperti ini, maka ini yang berefek cuma faktor yang A doang, ya, faktor A2, yang A saja, ya. Kenapa begitu? Kita coba lihat, ya. Faktor A ini berdampak karena ketika level 1 sama level 2 ini kan berubah, ya. Kita lihat ada perbedaan, ya. Tapi kemudian antara faktor B, ini ketika efeknya antara level 1 dengan level 2 ini tidak banyak berubah. Jadi, overlap garisnya. Sehingga ketika kemudian terjadi seperti ini, itu hanya main efek yang pertama, variable yang pertama yang berpengaruh, sedangkan yang kedua tidak. Nah, kemudian kalau faktor B, diagramnya seperti ini, plotnya seperti ini, maka kita lihat di sini, antara level 1 sama level 2 ini kan nggak banyak perubahan, ya. Antara level 1 sama level 2 ini nggak banyak perubahan. Antara ini kan faktor B, yang ini faktor A. Ini menunjukkan hanya faktor B yang berpengaruh, faktor A nggak berpengaruh. Nah, kalau seperti ini, ini kedua-duanya ada pengaruh, ya. Kita lihat faktor A ketika level 1 berubah menjadi level 2, dia naik. Ketika pada level 1, faktor B juga begitu. Ketika dia ada di rendah, ketika rendah segini, kemudian ketika diberi perlakuan lebih besar, maka kemudian naik segini. Berarti kita bisa bilang ini antara A dan B, dia punya pengaruh, sama-sama punya pengaruh. Nah, kalau misalnya bentuk emplotnya seperti ini, maka tidak ada pengaruh dua-duanya, ya. Artinya ini kan garisnya mendekat, overlap, ini berarti yang faktor B tidak ada pengaruh. Ini sedangkan yang faktor A juga nggak ada pengaruh, karena antara level 1 sama level 2 ini sama. Nah, kalau misalnya terjadi seperti ini, bentuknya seperti ini, maka kemudian tentu saja akan ada interaksi, ya. Jadi ketika misalnya garis, kalau ini kan garisnya kan cenderung sama arahnya, ya. Maksudnya kemiringan garisnya sama. Jadi kalau misalnya miring, miring semua, ya. Kemudian kalau bisa horizontal, maka horizontal semua. Tapi kalau garisnya berbeda, seperti ini, atau bahkan terjadi persilangan seperti ini, maka kita bisa bilang terjadi efek interaksi, ya. Terjadi efek interaksi. Apalagi kalau kayak begini, ini crossover interaction, ini kemungkinan besar main efeknya dua-duanya nggak signifikan. Tapi cuma interaction efeknya tok yang signifikan. Jadi bentuknya akan seperti ini, seperti X gini, ya. Silang. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah mengasumsikan bahwa ada interaksi antara jenis makanan dengan jenis musik, ya. Yang kita lakukan semua sama, ya. Semua sama persis seperti yang kita lakukan sebelumnya. Namun kalau kalian masih ingat, ya. Kalau kalian masih ingat, disini. Di bagian... Nah, ini dia. Di bagian model, ya. Di bagian model disini. Di bagian model ini, tadi kan kita buang ke sebelah kiri, ya. Ini sekarang biarkan dia tetap di sebelah kanan. Ya, saya coba akan ulangi lagi. Kita klik ANOVA, ya. Kemudian ANOVA lagi. Setelah itu kita masukkan durasi membaca pada dependent variable. Setelah itu jenis makanan dan jenis musik. Ini masing-masing pada fixed factor. Seperti ini, ya. Kemudian disini kita masukkan overall model test. Kemudian eta square dan omega square. Nah, disini ini adalah efek interaksi. Ya. Ini tadi kita keluarkan, sekarang kita pertahankan. Karena memang kita ingin lihat efek interaksi. Ya, antara jenis makanan dengan jenis musik. Kita klik juga homogenity test. Kita klik homogenity test. Kita klik kiki plot test, ya. Dan kemudian untuk post hoc testnya. Tadi yang kita masukkan hanya jenis makanan dan jenis musik. Sekarang kita masukkan interaksi antara jenis makanan dengan jenis musik. Kemudian, jangan lupa correction-nya adalah bonferroni. Kemudian masukkan ke honsdi dan confidence intervalnya. Setelah itu, pada bagian term, ya. Ini yang kita lakukan adalah kita masukkan, kita klik jenis makanan. Kemudian kalian tekan control F, eh apa, tombol control. Kemudian klik jenis musik. Seperti ini. Kemudian kalian masukkan. Seperti ini. Kita masukkan ke dalam term 1. Sehingga kemudian nanti estimated marginal means-nya kalian punya dalam satu plot itu 2 garis sekaligus, ya. Sama seperti, eh apa namanya, sama seperti gambar ini, ya. Jadi dalam satu plot, kalau tadi itu kan plotnya sendiri-sendiri. Kita lihat tadi, ya. Ini kan plotnya sendiri-sendiri, emm plotnya. Antara jenis makanan sama jenis musik sendiri-sendiri. Nah, sekarang itu estimated marginal plotnya kita masukkan jadi 1, ya. Jadi ada 2 garis dalam satu plot. Sehingga kemudian akan keluar bentuknya garisnya seperti ini. Kita klik observe score. Ya, biar kelihatan observe score-nya. Kita klik marginal means-stable-nya. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah melakukan interpretasi, ya, atas output tadi. Nah, yang pertama harus kalian lihat, yang pertama kali harus kalian cek, itu adalah emm plotnya. Ya, kalau mau lihat efek interaksi. Karena sekali lagi, efek interaksi itu akan visible, akan lebih kelihatan ketika kalian melihat visualisasi plotnya. Nah, kita lihat di sini, ya, pada dry food dengan wet food, ya, ini memang nggak banyak perbedaannya. Tapi kita lihat durasi membaca itu lebih baik ketika kita kasih wet food. Dan ketika diberi, dan ini lebih tinggi, kalau yang hijau ini kan klasik, ya. Kemudian yang orange ini adalah campur sari. Maka kita bisa lihat antara klasik dan campur sari, itu memang berbeda. Ya, berbeda ketika si kucing itu dikasih dry food dan wet food. Emang kelihatan musik campur sari itu lebih unggul daripada musik klasik. Namun, kalau kita lihat waktu raw food. Ya, waktu kucing sama-sama dikasih raw food. Ini ternyata perbedaan antara musik klasik dengan musik campur sari tiba-tiba hilang. Jadi, nggak ada bedanya mau dikasih musik klasik atau musik campur sari, kalau si kucing itu dikasih wet food. Jadi, efeknya hilang, ya. Nah, kalau begini, ini kita bisa bilang ada efek interaksi, ya. Jadi, mungkin ada efek interaksi ketika, apa namanya, ketika efek interaksi antara jenis musik yang diberikan dengan jenis makanan yang diberikan. Nah, kalau dari sini kesimpulannya mungkin adalah, kayaknya nggak peduli mau dikasih musik apa. Kalau dikasih raw food, antara musik klasik dan musik campur sari, itu efeknya sama. Ya, efeknya sama. Tetapi, ya, meskipun kelihatannya di sini ada efek interaksi, kita mesti lihat model parameternya. Meaningful nggak secara statistik? Nah, kita lihat di bagian model parameternya. Ya, kita lihat di sini. Nah, kita coba lihat di bagian ini, tabel ANOVA. Ya, tabel ANOVA. Ini saya kasih yang udah ada penjelasannya aja. Eh, mana tadi? Nah, ini ya, tabel ANOVA, ya. Nah, setelah kita lihat di tabel ANOVA, ini ya, yang efek interaksi, ya. Efek interaksi ternyata tidak meaningful secara statistik, ya. Jadi, artinya, meskipun tadi estimated marginal minnya kelihatannya ada interaksi, tapi ternyata interaksinya nggak signifikan nih kita lihat dan kuocil sekali. Jadi, artinya memang nggak meaningful. Ini sesuatu yang tidak meaningful. Meskipun kelihatannya ini ada maknanya, tapi sebenarnya tidak ada maknanya. Nah, sehingga kemudian poshok tes, itu kalau kita lihat di poshok tesnya, di tabel poshok tesnya di sini. Jadi, kita membandingkan antara kombinasi perlakuan. Ini udah muskil semua, jadi udah nggak bisa kita interpretasi, karena pada dasarnya efek interaksinya tidak signifikan, ya. Tapi biasanya yang dilakukan kebiasaan buruknya peneliti psikologi itu cari-cari mana yang signifikan di sini? Oh, ini signifikan nih. Ada yang signifikan, ini juga signifikan. Jadi, dicari-cari aja gitu, biar kelihatan ada yang signifikan. Padahal sebenarnya, sekali lagi, praktik ini tidak dibenarkan, karena pada dasarnya, ya percuma, wong interaksinya aja udah nggak signifikan. Buat apa kita lakukan poshok pada efek interaksi? Yaudah, ini udah nggak berguna lagi gitu ya. Yaudah, nggak berguna lagi. Tapi, kita bisa simpulkan bahwa tidak ada efek interaksi, atau tidak substansial efek interaksi tersebut, karena kita lihat di model parameter, ya, di model parameter, dia tidak bermakna apa-apa. Nah, seperti itu. Jadi, begitulah cara kita melakukan ANOVA faktorial untuk mendeteksi efek interaksi. Nah, selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya, bagaimana cara melakukan perencanaan jumlah sampel ketika kalian ingin melakukan desain eksperimen dengan faktorial dan analisis datanya menggunakan ANOVA faktorial. Oke, kita sampai jumpa di video berikutnya.